Sobat Garuda Militer Ada kabar terbaru, kapal perang TNI Angkatan Laut yaitu KCR atau Kapal Cepat Rudal KRI Tombak 629 pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 lalu telah melakukan latihan penembakan meriam Burevestnik A-220M Navalgun 57mm di Laut Jawa Yang menarik disini, uji coba penembakan meriam A-220M ini juga diabadikan dalam video pendek oleh akun Instagram KRI Tombak 629 Dalam hitungan per 1 menit, meriam A-220M pada haluan kapal KRI Tombak 629 ini dapat memuntahkan 300 proyektil Dalam kondisi yang siap untuk tempur Sistem meriam A-220M ini dapat mengangkut 400 munisi yang sebagian disimpan di bawah dek kapal Melansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 Sebagai meriam reaksi cepat modern, meriam A-220M ini juga sudah dikendalikan secara terpadu dan serba otomatis yang kesemuanya sudah terpusat di pusat informasi tempur kapal perang Kubah meriam A-220M ini terbuat dari bahan aluminium yang secara keseluruhannya mempunyai bobot 6 ton Disebutkan juga bahwa meriam A-220M ini dapat untuk melakukan tembakan secara akurat meskipun kapal perang sedang melaju di kecepatan 45 knot dengan syarat Yaitu suhunya di rentang minus 40 sampai 50 derajat celcius Nah, sobat Garuda militer Meriam dengan laras tunggal buatan Bure Vestnik ini Mempunyai jarak tembak maksimum yang terbagi menjadi dua level Yang pertama untuk sudut laras vertikalnya Terutama dalam peran pertahanan udara Maka jarak tembak maksimumnya bisa mencapai 8000 meter Sementara level kedua untuk peran lawan sasaran di permukaan Maka dengan sudut laras meriam yang horizontal Maka jarak tembak maksimumnya bisa mencapai 12000 meter Secara keseluruhan Sudut elevasi laras meriam A-220M ini dapat digerakkan Mulai dari sudut minus 10 sampai 85 derajat Sebagai informasi Meriam A-220M ini telah dirancang untuk bisa dipasangkan Pada kapal patroli atau kapal kombatan lain Dengan bobot 250 ton Yang unik dari meriam A-220M ini Yaitu munisinya bisa juga menggunakan jenis yang sama Dari meriam penangkis serangan udara S-60 yang legendaris Yang sudah dioperasikan oleh Arhanut TNI Angkatan Darat Nah, sobat Garuda militer Selain dipasangi meriam A-220M 57mm Kapal perang KRI tombak 629 ini pada bagian buritanya Juga dipasangi dengan kanon reaksi cepat Norinko NG-186 laras kaliber 30mm buatan China Dengan sistem persenjataannya non-Eropa dan Barat Maka kapal perang KRI tombak 629 ini Juga dilengkapi dengan dua pucuk kanon Yugo import naval ADM 71 atau 08 Dengan kaliber 20mm buatan Yugoslavia Karena racikan sistem persenjataannya non-NATO Maka untuk rudal anti kapal pada kapal perang KRI tombak 629 ini Menggunakan rudal C-705 buatan China Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, komen, share dan subscribe